Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya mau membuat tutorial cara pembuatan pola celana ya temen-temen di sini saya menggunakan ukuran dari customer ya ini untuk pinggang 76 untuk panggul 96 besaknya 67 untuk pahanya 66 lutut 44 lalu panjangnya 94 lebar bawahnya 38 tapi sebelum ke tutorialnya buat temen-temen yang belum menemukan channel ini jangan lupa like comment dan juga subscribe ya dan juga tombol loncengnya biar temen-temen tidak ketinggalan ketika saya upload video-video terbaru saya tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama seperti biasa buat garis dulu di atas dari siku ya lalu tak ukur untuk panjangnya ya temen-temen untuk panjangnya tidak diukur dari bahannya saya langsung saja kita ukur bersihnya tadi untuk panjangnya 94 ditambah untuk kampuh 1 cm jadi 95 kemudian lipatan bawah itu 4 cm ya untuk lipatan bawah 4 cm nah disini saya langsung saja karena ban itu 3,5 cm maka disini saya tambahin setengah 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 jadi 4 cm disini kita buat lipatan bawah 4 cm naik ke atas ya jadi ini 95 setengah itu sudah sama lipatan bawah ya temen-temen sekarang untuk pesak 67 kita ukur dulu pesaknya ya untuk pesaknya dulu untuk pesak 67 68 biasanya 23 ya disini 23 sama 23 nah untuk cara nambahin ya kalau pesaknya 68 23 nah kemudian kalau 70 kita tinggal tambahin 1 cm berarti 24 disini kalau 66 ya temen-temen ini sudah dipotong kampung nantinya nah kemudian untuk tinggi sebelahnya dikurangin untuk lipatan 4 cm sekarang tinggal tentukan untuk lututnya untuk lututnya kita ambil gini aja ya ambil tengah tengah-tengah saja nah disini ukur dari paha sini ya dari paha atau garis pesak ya disini tengah-tengahnya ini ada 68 berarti 34 34 tinggal naikkan saja oke sini ya sekitar 5 cm saja kita dapatkan 29 29 setelah seperti ini ya teman-teman kita ukur bagian pahanya dulu ya ukur buat pahanya yaitu tadi 66 untuk paha 66 dibagi 2 ya berarti 33 nah untuk paha dikurangin 4 cm ya temen-temen nanti ditambahkan kepada belakang 29 29 kemudian kita ambil tengahnya ini ambil as tengah ya 29 berarti 14 setengah disini nah setelah ini kita samakan sama dibawah ya ukur sampai tepi kain dari tengah sini ya ini ada 19 kita ukur di sini juga 19 untuk garis nanti setengah ya kemudian kita garis seperti itu ya kemudian tentukan untuk lututnya lututnya 44 ya dibagi 2 berarti 22 nah untuk di bagian lutut yang dikuranginnya tidak sudah sama-sama yang dikuranginnya 2 cm untuk bagian lutut disini ke sebelah kanan atau atas ya untuk di kamera ke bagian atas 10 cm ke bagian bawah 10 cm ya nah seperti itu kemudian untuk lingkar bagian bawah ya di bagian bawah lingkar bawahnya 38 berarti dibagi 2 nya itu 19 ya untuk bawah juga sama dikuranginnya 2 cm 19 dikurangi 2 berarti 17 di bagian bawah disini 8 setengah ya keatas 8 setengah untuk ke bawah 8 setengah jadi 17 seperti itu ya teman-teman kemudian setelah ini kita tinggal garis ke sini ya ke bagian lutut lalu untuk ke atasnya memakai penggaris yang lengkung seperti ini ya seperti itu ya teman-teman tinggal kita teruskan saja pakai penggaris ini ya nah seperti ini teman-teman seperti ini ini untuk bagian atas setelah ini kita tentukan untuk lingkar pinggangnya teman-teman tinggal pinggangnya 76 ya dibagi 4 berarti 19 untuk di bagian badan depannya untuk lingkar pinggang itu dikurangi 1 ya ambil 18 kemudian untuk di bagian kesak bawah kita tandai 4 cm itu itu rumus ya teman-teman untuk celana dewasa kita tandai ke dalam 4 cm ya setelah ini tinggal kita garis seperti itu lalu tinggal garis kesini ya teman-teman kalau di bagian ininya teman-teman tidak pakai apa namanya sambungan disini tinggal garis aja pakai ini langsung untuk bagian sakunya kita tandai ke dalam sekitar 4 cm 3,5 atau 4 cm ya teman-teman lalu turunnya 15 cm ini sudah selesai bagian depan tinggal gunting ya teman-teman karena si kampungnya tadi sudah ditambahkan ya teman-teman tinggal kita gunting nipas garis aja nah ini tadi untuk garis ya ukuran pas ya untuk kampungnya kita tinggal geser 1 cm untuk guntingnya ya oke selamat menikmati sekarang kita tinggal buat badan belakangnya kita luruskan dulu ini asetengahnya ke penggaris panjang seperti ini ya teman-teman nah lurus kita garis di bagian bawah kemudian garis juga di bagian itu kemudian bagi paha ke belakang juga ke depan lalu di bagian tinggal seperti itu teman-teman saya untuk celana ya melebihkannya biasanya ke bagian sampingnya tidak ke bagian depan karena ini sudah kebiasaan saya seperti ini maka saya kasih tutorial ke teman-teman juga seperti ini ya teman-teman ini yang saya biasa pakai ya nah disini untuk badan belakang kita tambahkan dari dari guntingan sini ya kair 4 cm disini juga 4 cm nah untuk di bagian paha kita tambahkan yang 8 cm yang 8 cm yang 8 cm kita tambahkan disini 7 cm ya teman-teman baru ke bagian depan 1 cm seperti itu ini yang biasa saya pakai ya ini cara saya saya biasa hari-hari ya teman-teman buat celana ya seperti itu kemudian kita garis ya lalu dari bagian lutut kita menggunakan penggaris yang legung seperti ini ya teman-teman seperti itu kemudian ke atasnya juga sama pakai ini seperti itu ya dari untuk pada belakang kita naikkan dari sini ya 3,5 cm kemudian bentuk lega pinjamnya dari 19 untuk badan belakang 19 itu ditambah dari badan depan 1 cm jadi 20 yang 20 kita tambah lagi 2 cm untuk nanti ada kubnatnya di bagian belakangnya jadi 22 ya disini untuk badan belakang 22 kemudian kita garis kemudian kita tantahkan untuk kubnatnya kemudian kita garis dulu disini ya untuk panggul kita ukur dari panggulnya 96 ya 96 kita ukur dari sini ya teman-teman ukur dari sini 23,5 96 kemudian kita selamat menikmati tinggal kita gunting guntingnya kalau disini paskan di badan depan untuk pada belakang guntingnya dipas garis ya teman-teman selamat menikmati ini untuk polanya sudah selesai ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian ya biar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh